nggak ada kalau nggak ada, kita masuk ke contoh soal dokter menegakkan ekonomi kasus atas berdasarkan jadi pilihannya ini sudah tahu ini pasti sindroma X atau sindroma metabolit Tuan Mario, usia 50 tahun, datang ke klinik umum untuk medical check-up, pasien menggunakan pegawai kantor yang jarang makan di rumah pada permisaan didapatkan TD-nya sekian, heart rate-nya sekian RN-nya sekian, suhu afepris berat badannya sekian tinggi badannya sekian lingkar pinggangnya 112 berarti obesitas sentral dari labnya, GDS-nya sekian GDP-nya sekian kolesterol totalnya sekian, triglyceridnya sekian HDL-nya sekian ingat untuk menegakkan diagnosis kolesterol total nggak dipakai GDS nggak dipakai ini nggak dipakai lalu GDS nggak dipakai ini yang kita coret-coret aja mana yang nggak dipakai jadi jawabannya adalah C seperti itu jalan jawab soalnya ada yang ingin tanyakan sampai sini? nggak ada? oke, kalau nggak ada soal nomor 6 tetelah sana diselipidemia yang tepat pada pasien tersebut adalah oke, kayaknya Shopee usia 50 tahun datang untuk kontrol penyakitnya ke peniklinik jantung dengan pembuluh darah dua minggu lalu pasien baru saja mengalami serangan jantung berarti dia ada di ubat serangan jantung diketahui pasien memiliki kajak kolesterol tinggi dan DM dan DM pada peralatan fisik tanda vitalnya sekian heart rate-nya sekian, air rate-nya sekian, temperature sekian kolesterolnya sekian, LDL-nya sekian berarti dia harus yang high intensity high intensity oke, high intensity pilihan cuma dua yaitu ator 40-80 atau rosu 20-40 teman-teman ya berarti kita berikannya apa rosu 1x5 salah ya ini yang moderate simpas ini yang moderate ini yang low ya ator 20 ini yang moderate berarti cuma satu ya, yang B ator 1x40 ya ada yang ditanyakan contoh soal ini? nggak ada? oke, kalau nggak ada kita gangguan paratiroid ya oke, gangguan paratiroid paratiroid itu menghasilkan paratormon teman-teman ya oke, apa sih fungsi paratormon ini teman-teman ya paratormon ini kalau diginjal dia merangsang membentukkan vitamin D ya kalau di tulang dia meningkatkan imobilisasi kalsium kalau di seluruh rencana dia meningkatkan absorpsi kalsium dan dengan bantuan vitamin D ya seperti itu dan kalsium dan fosfor dan nanti kalau dia akan meningkatkan reabsorpsi kalsium meningkatkan absorpsi kalsium dia akan meningkatkan kalsium serum seperti itu ya itu fungsi paratormon jadi kalau paratormonnya dia menurun dia kalsium serumnya akan turun teman-teman ya kalau dia hipoparatiroid primer teman-teman ya yang primer dia serum kalsiumnya low teman-teman ya terus paratormonnya dia juga low ya seperti itu kalau dia sekunder dia serum kalsiumnya dia meningkat tapi paratormonnya juga low ya seperti itu ingat paratiroid ini dia nggak ada hubungannya dengan hipopisis teman-teman ya jadi sekundernya dia adalah kadar kalsium darah ya karena dia diproduksinya sesuai dari kadar kalsium darah kalau hiperparatiroid yang primer dia berarti serumnya kalsiumnya high dia PTHnya high ya seperti itu kalau sekunder dia low terus PTHnya dia high ya seperti itu oke ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman oke nggak ada oke dok contohnya yang hiperparatiroid yang sekunder apa dia kan serok kalsiumnya low tapi PTHnya tinggi berarti PTHnya normal eh sorry paratormonnya itu fungsinya normal ya dia menjalankan fungsinya dengan baik yaitu dia tahu ini low makanya dia tingkatkan PTHnya ya apa saja penyakit yang bisa bikin hiperparatiroid sekunder ya contohnya adalah rakitis teman-teman kekurangan vitamin D seperti itu ya kekurangan vitamin D kekurangan kalsium dia bisa bikin ke hiperparatiroid teman-teman ya oke nah ini perakwadiokamipede teman-teman ya gampang nih diagnosisnya pasiennya rakitis teman-teman ya terus dia tanya nih kelainan penyertanya adalah nah saya bingung waktu jawabnya apa ya oh saya baru ingat rakitis ini ada kekurangan vitamin D terus kekurangan kalsium berarti dia bisa bikin hiperparatiroid sekunder ya seperti itu jadi jawabannya adalah hiperparatiroid sekunder nah ini teman-teman ya dia sekunder ya bisa kena riketsia rakitis malarossi chronic renal failure ya oke ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada ini kita skip-skip saja nah treatmentnya teman-teman ya seperti itu oke sebenarnya teman-teman ya kalau dia hiperparatiroid hiperparatiroidisme definitifnya ya surgery teman-teman ya karena kita gak ada hormon-hormon yang untuk mengindibisi pembentukan paratiroid jadi mau gak mau ya kita surgery seperti itu ya terus juga jangan hindari medikasi yang bisa meningkatkan hiperkalsimia ya seperti itu lalu vitamin D replacement juga bisa teman-teman ya untuk pada yang hipo-hipo seperti itu ya pada yang hipo lalu ada medikasi juga gak terlalu penting dan yang penting ini ya encourage physical activation ini yang hipo ini yang hiper ya oke nah satu lagi teman-teman ya hipoparatiroidisme ini pasti penyerta dari apa itu namanya dari operasi gondok seperti itu ya dari operasi tiroid ya nah kamu jangan ngomong ke pasiennya bu ini hipotiroid hipoparatiroid karena kemarin operasi bu ya jangan ngomong kayak gitu teman-teman ya itu kamu jatuhin konsulin bedanya seperti itu ya kenapa? karena untuk ngangkat tiroid pasti keangkat paratiroidnya ya seperti itu jadi kamu edukasi saja bu ya jadi memang pada operasi-operasi ini ada ditemukan kelainan seperti ini bu dan kelainan ini memang umum ditemukan pada rewayat operasi ini jadi bukan karena kesalahan dari operasinya bu tapi ini memang ketemuannya umum yang wajar ditemukan seperti itu ya nah yang kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kalsium ibu seperti itu ya jadi kamu edukasinya seperti itu ya jangan ngomong oh ini karena operasinya yang kemarin bu jangan ya jangan ngomong seperti itu oke sekarang hipoparatoid nah hipoparatoid tadi karena dia kekurangan kalsium teman-teman karena dia kekurangan kalsium dia ada tanda-tandanya yaitu adalah softexine jadi kalau kamu ketok-ketok pipinya seperti ini dia kayak ada kayak meringisnya seperti itu ya di tempat ke arah kita ketoknya lalu ada torso sign torso sign itu saat dia ditensi dia tangannya tiba-tiba melekuk seperti ini teman-teman saat dia ditensi oke nah dari EKG-nya sekarang jadi EKG-nya adalah prolong kitty interval ya oke lalu kejala hipokalsimia dia kalau sistemik dia bisa confusion atau penurunan sadaran kalau neuromuskular dia bisa sampai kejang teman-teman ya lalu kalau kardiak dia bisa ke kardiak res kalau okular dia bisa ke tarak ya nah ini EKG-nya teman-teman ya EKG-nya ini penting teman-teman ya karena kita bisa tahu dia ini hipo atau hiper seperti ya kalau hipokalsimia sesuatu namanya ya hipo berarti dia pemanjangan kitty interval ya dia manjang kitty interval oke kalau hiperkalsimia dia memanjak pemendekan kitty interval ya seperti itu bedakan dengan hiperkalsimia teman-teman ya kalau hiperkalsimia kalau hiperkalsimia dia adalah peninggian T wave teman-teman ya peninggian T jadi contohnya seperti ini nah T wave-nya dia tinggi teman-teman ya tapi kalau hipokalsimia dia T wave-nya pendek bahkan dia membentuk gelombang U teman-teman ya T wave-nya rendah atau gelombang U seperti itu ya seperti ini seperti ini sorry saya gak bisa gambar nah dia rendah bahkan dia ada gelombang U-nya ya jadi gelombang U itu adalah yang refleksi ke bawah ini ini adalah gelombang U jadi gelombang T-nya rendah biasanya kalau sudah parah diikuti gelombang U seperti itu ya ini hipokaliaman sama hiperkalsimia ya bedakan dengan hiperkalsimia ya eh sorry ada yang ingin tanyakan hipokalimia hiperkalsimia hipokalimia hiperkalsimia gak ada ya jadi kalau kalsimia dia di jaraknya seperti itu ya kalau kalsimia dia di tingginya ya seperti itu ada yang ingin tanyakan saya disini eh gak ada eh kalau gak ada ini treatmentnya sudah saya jelaskan ya treatmentnya kita kasih intake kalsium sama kasih vitamin D ya berapa banyak kalsimia dok kalau dia hipokalimia ringan tanpa gejala kita berikan kalsium 1-3 gram per hari ya tapi kalau dia simptomatik kita berikan kalsium hanya IV ya 0,5-2 miligram per jam oke nah ini ya kalau dia hipokalimia terlalu rendah kita bisa dia bisa jadi tetani teman-teman ya oke kalau dia sudah jadi tetani kalsiumnya harus parenteral ya harus secara suntikan oke ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke kelainan adrenal teman-teman ya oke kelainan adrenal ini dia ada banyak teman-teman ya penyebabnya ya oke dia bisa ada kekurangan hormon mineralokortikoid dia bisa kekurangan hormon glukokortikoid dia bisa kekurangan hormon stextroid ya seperti itu sesuai dengan namanya mineralokortikoid ya berarti dia ada gangguan di mineralnya nanti jadi ardosteronnya dia turun seperti itu ya jadi gejala klinisnya ke gejala klinis yang gangguan mineral kalau glukokortikoid dia menghasilkan hormon-hormon steroid nanti dia ada gangguan di glukoneogenesisnya kalau sex steroid dia ada gangguan di pertumbuhan sex sekundernya ya di hormon-hormon antrogennya oke pertama kita masuk ke cushing syndrome teman-teman ya oke cushing syndrome ini jangan dibingungkan dengan cushing disease seperti itu ya cushing syndrome ini adalah payung besarnya teman-teman ya jadi di dalam sorry di dalam payung besarnya ini ini adalah cushing syndrome nah cushing disease ini dia ada di dalamnya ya seperti itu dia ada di dalamnya oke jadi ini bukan suatu hal yang berbeda teman-teman ya ini adalah suatu hal yang merupakan payung besarnya sama lebih spesifiknya ya seperti itu nah masalahnya ini ada yang bilang cushing syndrome ini karena exogenu seperti itu ya sebenarnya enggak teman-teman ya cushing syndrome ini payung besarnya tapi penyebab terseringnya adalah exogen teman-teman ya penyebab seringnya adalah exogen jadi dia minum obat-obat steroid terlalu lama seperti itu kalau cushing disease dia adalah penyebabnya pituitary gland-nya ya jadi pituitary gland-nya dia melepaskan terlalu banyak ACTH sehingga steroidnya terlalu banyak dilepaskan oleh adrenalin seperti itu jadi cushing disease spesifik hanya untuk pituitary gland ya seperti itu jadi jangan bingung ya cushing syndrome ini adalah payung besarnya cushing disease ini adalah salah satu diantara cushing syndrome-nya seperti itu lalu hiperkortisolisme hiperkortisolisme itu bukan penyakitnya ini adalah kondisinya atau hasilatnya hasilatnya kortisolnya tinggi nah itu hiperkortisolisme namanya seperti itu dia diagnosis penyakitnya antara cushing syndrome atau cushing disease seperti itu teman-teman jadi jangan dibingungkan lagi ya penyebabnya dia bisa iatrogenik bisa eksogen karena konsumsi steroid atau dia endogen ya peningkatan ACTH independen ya seperti itu nah ini aksisnya teman-teman ya kalau yang cushing disease tadi dia aksis lainnya di sini teman-teman ya ini cushing disease tapi dalam semua ini adalah cushing syndrome ya ini penyebabnya paling sering kalau cushing kalau cushing cushing disease dia paling sering cushing disease atau dia ektopik cushing disease ya kalau dia cushing cushing disease cushing disease cushing disease biasanya iatrogenik konsumsi obat-obatan terus ada adenoma ya biasanya ya adrenal adenoma ini klasifikasinya sudah saya jelaskan nah sekarang simptomnya teman-teman ya simptomnya ini khas teman-teman ya pertama dia ada moon face teman-teman ya gemuk seperti itu terus obesitas sentral lalu ada stere-stere-stere-stere-nya ini teman-teman ya dan dia thin skin seperti itu blood pressure-nya dia tinggi dan dia ada osteoporosis biasanya ya dan dia kalau ada luka lama sembuhnya ini teman-teman ya sudah saya jelaskan ini ya bentuk stere-nya ya pada pasien oke ini wajah moon face ya ini moon face oke ini obesitas sentral oke nah sekarang pemeriksaannya apa dok nah pemeriksaan lab-nya teman-teman ya ini bertahap teman-teman ya dan ini pernah ditanyakan di soal KMPD ya kita pemeriksa lab-nya harus bertahap seperti itu bertahapnya pakai apa pertama kita ngecek kortisol serumnya ya bisa jadi urin kortisol bisa jadi kortisol serum bisa jadi salivari kortisolnya ya kalau dia meningkat teman-teman teman-teman lanjutkan ke dexametason ya oke berarti ini tahap pertama yang ini adalah tahap kedua ya seperti itu nah dexametasonnya kita pakainya yang low dose terlebih dahulu teman-teman kita berikannya dexametason 1 mg ya pada orang normal eh kalau pada orang normal seharusnya kortisolnya terus presi seperti itu jadi kalau pada orang normal kortisolnya saat dia meningkat terus kamu berikan dexametason 1 mg dia kadar kortisolnya akan tersupresi seperti itu ya kalau dia pada sindroma casing teman-teman dia kadar kortisolnya dia tersupresi ya oke jadi saat kamu berikan exametason yang low dose yang 0,5 1 mg dia kadar kortisolnya tidak tersupresi nah ini bisa kamu menegakkan sindroma casing ya karena sindroma casing ini masih payung besarnya tapi kalau kamu menegakkan penyebab sindroma casingnya apa kamu harus lanjut teman-teman ya lanjutnya kemana ke yang ini oke tahap ketiga yaitu kamu periksa ACTH serumnya ya seperti itu kalau dia ACTHnya dia rendah jangan-jangan dia ACTH independen ya seperti itu tapi kalau ACTH yang normal atau tinggi jangan-jangan dia ACTH dependen ya oke kalau ACTHnya dia independen berarti dia jangan-jangan ada tumor adrenal ya jadi tumor adrenal yang mencekresi steroid terus-menerus kalau ACTH dependen kamu lanjut teman-teman ya kamu lanjut ke tahap yang keempat ya tahap keempat apa yaitu high dose dexamethason test teman-teman ya dengan menggunakan 8 mg dexamethason seperti itu nah 8 mg dexamethason ini kamu cek lagi nanti kadar kortisolnya gimana kalau dia tersupresi teman-teman berarti dia casing disease ya dia ada adenoma hipofisis tapi kalau kadar kortisol tidak tersupresi jangan-jangan dia sindroma casing selain casing disease yaitu tumor adrenal juga bisa jadi kayak gini steroid exogen kebanyakan minum steroid juga bisa atau ada ACTH ectopic ya seperti itu jadi ada tahap-tahapnya teman-teman ya tahap-tahapnya yaitu adalah seperti ini ya ini saya ulang lagi yang pertama adalah tes kortisol kortisol serum atau urin atau saliva yang kedua dexalodus terus cek lagi kortisolnya dia tersupresi atau tidak seperti itu ya kalau dia tidak tersupresi berarti dia casing sindrom kalau dia tidak berarti kamu lanjut ke tahap yang ketiga tahap ketiga yaitu tes ACTH seperti itu kalau ACTH-nya dia dia ACTH-nya tinggi teman-teman ACTH-nya tinggi kamu cek lagi ke yang keempat yaitu adalah dexal height dose seperti itu ada yang ingin tanyakan sampai sini sekarang ngeceknya tidak ada oke kalau tidak ada kita masuk tata laksananya sekarang teman-teman ya kalau dia casingnya exogen teman-teman kita tapering off saja teman-teman ya kita kurangi 25% dosisnya seperti itu nanti selama kita lihat kurangi 25% kurangi 25% kurangi 25% sampai nanti dia lepas obat ya seperti itu tapi kalau dia endogen ya mau gak mau kita tata laksan tumornya ya kalau tumornya gak diangkat ya dia akan sekresi terlebih terus menerus seperti itu nah kalau dia inoperable nih bagaimana kalau dia tumornya hipofisis hipofisis kan inoperable teman-teman ya mau gak mau kita pakai obat-obatan untuk supresi kortisolnya ya dengan metirapon mitotanen atau ketokonasol ya seperti itu oke ada yang ingin tanyakan sampai sini nah nanti habis dibedah teman-teman ya habis diangkat kan nanti dia gak ada yang sekresi steroid lagi seperti itu ya nah karena dia gak ada sekresi steroid lagi kita berikan glucocorticoid replacement therapy teman-teman ya yaitu 6-36 bulan pasca operasi kalau dia adrenalektomi ya seumur hidup teman-teman ya ada yang ingin tanyakan saya di sini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke contoh soal apa kemungkinan diagnosis pasien oke punya alin 26 tahun datang dengan keluhan muda lelah sesuatu minggu yang lalu keluhan disertai peningkatan berbeda badan dalam beberapa bulan terakhir 2 bulan yang lalu menstruasi pasien tidak teratur sebelumnya pasien rewired konsumsi prednison sebenarnya 3x1 tablet sejaga 5 bulan terakhir tanpa resep dokter ya pada pemirsaan fisik didapatkan TD-nya tinggi keturitnya sekian RNA sekian sunyi sekian pada area wajah didapatkan moon phase teman-teman ya dan seterie pada regio abdomen GDS-nya 256 mg didapatkan pemeriksaan supresi dexamethason low dose teman-teman ya jadi pada low dose selama 2 hari tidak didapatkan supresi teman-teman ya seperti itu oke berarti dia gak ada supresi teman-teman ya dengan low dose kalau masih baru low dose kita gak boleh diagnosis penyakit-penyakit ini teman-teman ya berarti kita cuma bisa meng-diagnosis skasing sindrom seperti itu ya kalau mau tempat penyebabnya kita lanjutkan lagi ke ACTH atau pada pemirsaan high dose dexamethason ya ada yang tadi itu produksinya berlebihan sekarang gimana kalau adrenalnya gak produksi seperti itu kalau adrenalnya gak produksi kita masuk ke adison disease namanya ya jadi dia insuffisiensi kelenjat adrenal dia gak ada produksi hormon glukocorticoid dan gak ada produksi mineral korticoid seperti itu etiologinya bisa idiopatik bisa autoimun teman-teman atau dia karena adison disease kronik yaitu kronik gadolomatus disease teman-teman ya atau pada pasien-pasien AIDS atau keganasan hematologi ya kalau yang akut bisa karena dia stress infeksi trauma operasi ya atau bedaraan adrenal nah manifestasinya manifestasinya apa teman-teman ya kalau dia akut teman-teman dia bisa bikin krisis adrenal ini kalau yang akut tapi kalau yang kronik teman-teman ya dia manifestasi krisisnya ini hiperpigmentasi kulit teman-teman ya dan membran mukosa seperti itu lalu gejala umumnya dia bisa lemas letih lesu nafsu makan berat badan turun lalu gejala diatriknya mual muntah diari terus kepala terasa ringan kurang lebih hipotensi teman-teman ya atau dia bisa jadi hipotensi dan berkurangnya rambut biasanya jadi pada ketika rambut biasanya dia kekurangan rambut karena dia apa karena androgennya enggak disekresi ya jadi rambut-rambut daerah kemaluannya dia rontok nah ini ya artisan disease dia pada orang tua biasanya kulitnya tambah lebih coklat terus ada hipoglikemia ada weight loss teman-teman ya dan postural hipotension kemudian penunjangnya kita ambil ini teman-teman ya ambil kortisol lagi dan ini pakai ini teman-teman ya pakai tahapan lagi ya jadi pertama kita ambil baseline kortisolnya ya seperti itu lalu kita setelah ambil kita berikan konsentropin teman-teman ya secara IV lalu kita cek lagi kortisolnya ya seperti itu nanti dalam waktu 30 menit kita cek lalu dalam waktu 60 menit kita cek ya seperti itu nah ini ya kalau misalnya kita setelah pemberian konsentropin setelah pemberian konsentropin kita cek korestrol kalau dia tetap rendah atau naik sedikit berarti dia adison ya tapi kalau dia meningkat signifikan setelah dikasih konsentropin berarti dia bukan adison seperti itu atau kita bisa cek terus kita juga cek aldosteronnya ya jadi kita ceknya dua tabung ya ini kenapa kita mengambilnya dua tabung baseline untuk kortisol sama baseline untuk aldosteron ya nah terus kalau dia aldosteronnya tetap rendah atau naik nih kita berarti terdapatkan adison ya kalau dia meningkat signifikan berarti bukan adison seperti itu ada ingin tanyakan teman-teman saat ini jadi diagnosisnya pakai tes stimulasi ACTH ya dengan kosentropin nah ini sudah ini sudah ini sudah ini sudah nah ini teman-teman ya gambaran di perpigmentasinya ya jadi ini ini yang normal ini yang normal nah pas hiperpigmentasinya dia jadi warna coklat seperti ini ya seperti itu nah ini agak susah kelihatan kalau di ras kita teman-teman ya kalau di ras melayu ini agak susah kelihatan tapi kita bingung nih apa karena dia gelap kulitnya atau karena dia coklat seperti itu tapi kalau pada ras yang kulit putih atau kulit kuning itu kita bisa dengan mudah mengetahui perubahan warna kulit ya teman-teman nah karena dia enggak menghasilkan steroid teman-teman kita berikan kortikosteroid sebagai obatnya ya seperti itu nah obat pilihannya adalah hidrokortison ya kenapa pilihannya hidrokortison dok karena hidrokortison ini paling mirip dengan mineralokortikoid teman-teman ya dia mirip mineralokortikoid dan dia juga mirip glukokortikoid kalau prednison sama dexamethason dia ini mirip glukokortikoid ya tapi kalau enggak ada hidrokortison ya sudahlah apa boleh buat ya kita boleh ngasih prednison sama dexamethason tapi pilihan utamanya adalah hidrokortison ya dengan dosisnya 15-25mg dibagi menjadi 2-3 dosis per hari ya kalau dia jadi krisis adrenal teman-teman ya kalau dia jadi krisis adrenal dapat diberikan pertama rehydrasi terlebih dahulu ya infus normal salin 1 liter per jam lalu kita berikan replacement glukokortikoid dengan hidrokortison 100mg bolus teman-teman ya dilanjutkan dengan 100-200mg per 24 jam IV drip ya seperti itu ini kalau dia krisis adrenal apa itu krisis adrenal teman-teman ya jadi krisis adrenal itu ada keadaan life threatening ya pertama dia ada sudden penetrating pain jadi dia nyiri tiba-tiba di kaki lower back dan abdomen lalu ada confusion psychosis lord speech lalu ada severe lethargy lalu ada kejang-kejang demam hiperkalemia hiperkalsemia hipokalsemia hipokalsemia hiponatrimia pokoknya keluhan-keluhan dari mineralnya ya dan dia ada muntah-muntah dan diari paling parah dia bisa sinikop dia bisa bingsan ini treatmentnya teman-teman ya IV 100mg every 6 hour 24 hour oke ada yang ingin tanyakan sampai sini oke gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke hipokalsemia hipokalsemia berarti aldosteronnya yang terlalu berlebihan oke kalau hipokalsemia dia kelena radinal juga tapi dia gak dipengalui oleh rening dia cuma peningkatan aldosteronnya tapi si glukocorticoidnya dia gak meningkat seperti itu ya dia bisa etiologinya bisa primer karena kelena radinal bisa hiperplasia adrenal bisa karena adenoma seperti itu ya atau nama lainnya corn syndrome ya dia bisa juga sekunder berarti kelena ekstra adrenal ya yang tergantung oleh rening itu dia ada peningkatan mineral corticoid selain aldosteron teman-teman ya seperti itu biasanya defisiensi ini 11 beta HSD ya ini kortisol tidak diaktifasi dia ada peningkatan mineral corticoid selain aldosteron tetapi itu masuk ke aldosteronemia ya seperti itu atau penyakit langkahnya Lidl syndrome ya ya peningkatan aktifasi channel natrium tubulus bisa lagi nah kapan dikatakan secondary primer sama non aldosteron ini sekarang ya pertama kamu harus cek reninnya sama aldosteron teman-teman kalau renin meningkat aldosteron dia meningkat berarti dia sekunder sifatnya ya kalau reninnya dia tidak meningkat aldosteronnya meningkat berarti dia primer berarti ada tumor yang menghasilkan aldosteronnya kalau dia reninnya turun aldosteronnya turun berarti dia non aldosteron cause ya dia bisa karena yang tadi ini ya bisa yang karena Lidl syndrome ini tadi ada ingin tanyakan sampai sini manifestasi klinisnya adalah hipertensi yang refraktor dengan 3 obat teman-teman ya jadi kalau hipertensi pakai 3 obat tidak turun-turun kamu rujuk jangan-jangan dia hipertensi lalu ada hipokalemia karena retensi natrium dan ada alkalosis metabolik ya kalau misalnya menunjang tadi ya aldosteron dan reninnya kalau dia adenoma ya dia bedah tapi kalau dia hiperplasia saja ya kita akan sisi pironolakton ini tidak usah dibahas tidak pernah keluar ada ingin tanyakan sampai sini teman-teman tidak ada kalau tidak ada kita masuk ke materi terakhir ya growth hormone growth hormone kita pertama adalah gigantisme gigantisme ini overproduksi growth hormone pada saat apa pada saat anak-anak sampai remaja sampai remaja dia pertumbuhannya lebih dari normal di late puberty dan pertumbuhannya simetris teman-teman jadi kita melihatnya kayak enggak aneh kita melihatnya cuma kayak oh ini orang tinggi seperti itu ya nah kalau dia pada orang dewasa dia jadinya akromegali teman-teman ya jadi dia biasanya kenapa pada orang dewasa biasanya kamu curiga ada adenoma hipofisis karena kenapa dia baru muncul saat dewasa jangan-jangan dia ada tumor seperti itu ya dia ada peningkatan ini teman-teman peningkatan perpanjangan tangan berupa tangan dan kakinya bertambah besar tapi dia tingginya tetap seperti itu dia cuma ada peningkatan dipanjang jari-jarinya etiologinya kalau akromegal ini biasanya adalah adenoma pituitary 20% tapi kalau 5% adalah tumor pankreas paru yang masukkan perutur kalau misalnya dia ada adenoma pituitary dia pasti ada keluhan mata di temporal hemianopsia kenapa dia ada keluhan mata karena dia ada kompresi optik kiasma jadi di stela trusica ini disini dia ini ada kiasma dia ada kiasma optikum kalau dia besar dia akan menggencet atau mengkompresi kiasma optikum dan juga karena dia adenoma hipofisis hipofisis kan tidak cuma produksi satu hormon dia ada produksi banyak hormon dia bisa prolaktinoma dia bisa casing disis bisa hipopit terisem ini manifestasinya dia ada kelopak matanya bengkak bibir bawah hidungnya membengkak kulit terasa tebal yang paling khasnya ini jari tangan-tangannya paling khas atau fisiologinya karena dia kelebihan growth hormone dia akan overstimulasi pertumbuhan dan profilasi sel jangan lupa satu lagi karena dia ada tumor mass effect karena dia ada tumor di otak dia akan nyeri kepala karena dia ada desak ruang disini evaluasinya kita bisa memeriksa insulin growth like factor insulin serum IGF meningkat atau kita melakukan MRI kita bisa lihat pelebaran seratursika atau CT scan pelaksanannya kalau dia adenoma terpaksa harus transpenoidal surgery kejala-kejala akromegali dia tangannya lebih besar ini yang normal ini yang akro berikutnya gigantisme gigantisme ini yang tadi teman-teman yang dia pada saat anak-anak ini dia gigant tapi dia proporsinya normal teman-teman kayak oh ini orang tinggi aja seperti itu ini bedanya kalau pada gigantisme dia saat lemah efisis masih terbuka pada anak-anak atau remaja kalau akro ekomegali pada dewasa saat efisisnya sudah tertutup ada yang ingin tanyakan saya sampai sini teman-teman atau ada materi yang ingin diulang ini gak ada kalau gak ada mungkin kita akhiri dulu saja teman-teman nanti kalau misalnya ada materi yang kurang jelas sama ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman boleh chat tewat grup atau ditanyakan di pertemuan berikutnya seperti itu nanti ada saya ada PR buat saya teman-teman nanti saya akan kirim macam-macam nama-nama obat yang DM tadi ya ke grup ada yang ingin tanyakan lagi sampai sini gak ada kalau gak ada izin saya tutup teman-teman terima kasih atas hadir pada malam hari ini jangan lupa materi yang ini banyak dibaca ulang lagi teman-teman semoga bukan medinya lancar wajud semua